bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teruntuk rekan-rekan teknik yang berbahagia kembali pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang metode luas moment atau moment area method yang digunakan untuk menganalisis sebuah sistem struktur statis tertentu, jika channel ini bermanfaat, jangan lupa like and share dan tekan tombol subscribe nya dan untuk mendapatkan update terbaru dari kami jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya selamat menyimak ada pun pokok bahasan seputar moment area method adalah slope dan bending moment atau yang kita sebut sebagai kemiringan dan moment lentur, kemudian luas moment itu sendiri, dan yang terakhir adalah lendutan atau deflection, selamat menyimak katakanlah sebuah balok sederhana yang diberi tumpuan sendiri dan roll pada masing-masing ujungnya ya, di join A dan join B, diberikan sebuah beban terbagi merata di atasnya sepanjang bentang balok tersebut maka tentu saja kita akan dapatkan ilustrasi elastic curve nya adalah akibat aksi bending moment ya jadi ada lenturan atau semacam lentutan tertentu pada sistem balok tersebut nah disini kita ketahui ada dua parameter yang akan kita bahas yaitu parameter theta dan parameter flux parameter theta ini adalah suatu slope atau kemiringan yang tidak lain adalah merupakan fungsi dari do y dx ya jadi do y dx semacam tangan sial daripada kurpa elastik dari deformasi balok tersebut sedangkan flux itu adalah merupakan kelengkungan itu sendiri yang tidak lain adalah fungsi dari do theta dx ya terhadap dx ya do theta terhadap dx dimana kita juga bisa mengatakan bahwa itu adalah turunan kedua dari y terhadap dx kuadrat ya atau 2 kuadrat y dx kuadrat nah disini teman-teman juga bisa mengakses di link youtube saya yang lain yaitu tentang slope deflection atau dalam pembahasan matematika teknik yang terkait dengan persamaan deferensial persamaan Bernoulli maka kita dapatkan hubungan antara kelengkungan ini dengan parameter moment dan kekakuan balok kekakuan balok disini adalah e dicatat disini bahwa theta atau slope akan kita jadikan sebagai parameter dalam menghitung metode luas moment dengan satuan theta atau slope adalah radian dan moment itu sendiri nanti kita akan dapatkan sebagai gaya dalam dalam hal ini adalah moment lentur dan ei adalah kekakuan balok dengan e adalah modulus elastrisitas bahan dan i adalah moment inersia dari struktur tersebut selanjutnya dibuat sebuah struktur balok yang sama masih balok sederhana namun dengan penempatan posisi beban dan penambahan beban terpusat yang bekerja pada bentang balok tersebut disini kita dapatkan juga kurpa elastic deformation yang kita bentuk dengan sumbu vertikal atau sumbu ordinatnya adalah moment dibagi kekakuan balok atau ei kemudian sumbu absis atau sumbu x x itu adalah representasi dari panjang baloknya tinjauan status moment pada balok nah kemudian dari sini kita bisa lihat karena observasi ya titik observasi kita adalah c dan d bahwa dari d juga ada slope atau theta d dan di titik c juga ada theta c nah kita menggembali persamaan tadi dimana do theta do x atau turunan dari slope ya terhadap x yang merupakan kelengkungan atau flux adalah sama dengan moped dibagi kekakuan balok dan jika kita ubah dalam bentuk sebuah persamaan diferensial kita akan dapatkan do theta sama dengan m per ei do x nah jika masing-masing ruas kita integralkan ya untuk mencari ya daerah yang diarsir ya pada sebuah luasan di bawah kurpa ini ya kurpa yang dibentuk dari m per ei dan x ya tinjauan status momentnya maka kita dapatkan integral ya tertentu dari theta c sampai theta d untuk do theta sama dengan integral xc sampai xd dari fungsi m per ei do x nah m ini nanti ada fungsi momentnya ada disini ya kalau ei kan adalah konsantah yaitu modulus arsisas dan moment arsis atau ei ini adalah kekakuan dari balok itu sendiri perhatikan elastic group dari deformasi balok tersebut ya disini kita beri tinjauan ya sebesar do x dari p ke p aksen ya kemudian kita pindahkan posisi c nya ya dekat dengan join a dan join d pada posisi yang sama disini kita dapatkan adalah theta d yang kita sorot adalah theta d ya disini ada theta d nya dan hasil dari tangin sial dari kurpa tersebut ya ya kan ada satu garis singgung yang menyinggung kurpa itu ada yang menyinggung dari titik d kemudian dari titik p aksen dan dari titik p kita dapatkan yang untuk p aksen dan p kita dapatkan sebesar dote ya dote ini yang nanti juga jadi kecikal bakal untuk menghitung lendutan ya dengan metode luas momen nah dari sini kita lihat jika kita kembalikan kepada kurpa m per e i dan x ini gitu ya maka teorema momen area 1 itu bisa diartikan bahwa theta d per c itu adalah luasan di bawah kurpa diagram m per e i yang terletak di antara c dan d nah ini dan tentu saja jika di atas sumbu x nilainya positif dan jika berada di bawah adalah negatif nah dan ini akan dibantuk juga dari diagram bending momentnya nanti ya nah disini kita lihatkan bahwa kita dapatkan nilai dote atau lendutan tadi itu adalah sama dengan x1 d theta ya sederhana aja x1 kali d theta oke kemudian d theta kita recall kembali persamaan m per e i 2x ya dimana d theta sama dengan m per e i 2x maka dote adalah x1 dikali m per e i 2x jika kita integralkan ya untuk menghilangkan fungsi do nya ini ya artinya kita dapatkan t dengan tinjauan antara c dan d maka ya integral xc ke d itu sama dengan x i kali m per e 2x selanjutnya untuk menghitung lendutan t c per d tadi ya dimana t c per d dipendisikan sebagai luasan diantara c dan d yang dikalikan dengan pusat berat luasan tersebut ya nah tentu dari sebuah luasan yang dibawah kurpa diantara c per d ya yang dibawah kurpa diantara c per d tadi itu tentu memiliki pusat berat ya dan bentuk kurpanya nanti akan diselesaikan dengan bending moment diagram kita sebaliknya jika kita ingin mencari lendutan di t d ke c jadi dari bentang d ke c ya bukan c ke d maka kita akan menghitung luasan diantara kurpa d dan c kemudian dikalikan dengan pusat beratnya nah tentu saja ketika pusat berat ini akan bergeser ya nilai akan makanya nilai x2 kalau yang pertama tadi menggunakan x1 dihitung dari titik c kalau ini dihitung dari titik d pusat beratnya untuk memudah pemahaman kita diberikan contoh soal sebagai berikut ya sebuah balok hantilever dengan tumpuan jepit bebas disini tumpuan jepit bebasnya pada tumpuannya terletak tumpuan jepitnya kita berikan di join A dan ujung bebasnya adalah join B dan pada join B ada beban terpusat sebesar 30 kN dan kita berikan tambahan momen sebesar 15 kNm nah penjang balok tersebut atau balok hantilever jepit bebas tersebut adalah 1,50 m langkah pertama dalam penyelesaian soal ini kita akan menyusun dulu free body diagramnya gimana free body diagramnya tentu saja kita dapatkan reaksi vertikal di A adalah 30 kN sederhana kita menggunakan persamaan soal tertentu yang pertama adalah sigma gaya yang bekerja dalam vertikal harus sama dengan 0 atau sigma V sama dengan 0 karena beban yang bekerja adalah 30 kN tentu saja gaya vertikal atau reaksi tumpuan di A adalah 30 kN juga selanjutnya untuk momen di A kita bisa menggunakan persamaan momen yaitu adalah sebesar 30 kN atau P dikalikan 1,5 30 kN dikalikan 1,5 itu dapatnya adalah 45 kNm kemudian dikurangi dengan 15 kNm yaitu momen yang ada di join B sehingga kita dapatkan momen di join A adalah 30 kNm oke kita dapatkan momennya adalah 30 kNm kemudian kita buat di sini diagram momen X untuk yang positif kita letakkan di atas karena 15 kNm di join B itu kita letakkan di atas naik ke atas 15 kNm kemudian nanti turun ke bawah sebesar 30 kNm dan ini kita akan dapatkan bentang XD dari join A ke titik tertentu tadi perpotongannya kemudian dari X ke C kita dapatkan 1,5 min X 0 nah di sini kita dapatkan nilainya melalui perbandingan segitiga bahwa nilai XD itu adalah 1,0 tentu saja nilai X 1,5 min XD itu adalah sama dengan 0,5 selanjutnya balok yang tadi kita ketahui memiliki kekakuan adalah I sama dengan 73437 kNm di sini kita ubah grafik yang tadi semula adalah momen kita akan bagikan nilai-nilai momen tersebut yang 15 kNm kita bagi dengan 734G7 akan jadi 2,04 nanti itu kita sebut sebagai luasan kedua dan yang sisi kiri di join A itu adalah 30 dibagi dengan 734G7 dibagi dengan I jadi sudah dalam bentuk momen bagi kekakuan dan kita dapatkan luasan segitiga tentu saja kita akan menghitung kalau yang A1 luasan A1 yang berada di bawah sumbu X itu akan berlainan negatif dan pusat beratnya terletak 0,33 ini banyak di tabel-tabel pusat berat teman-teman bisa mengakses ke salah satu youtube saya yang bicara tentang pusat berat dan momen inersia kemudian untuk luasan kedua itu juga sama yaitu 0,5 tadi kali 2,04 dibagi 2 karena segitiga dan pusat beratnya dihitung dari titik B yaitu sebesar 0,5 bagi 3 oke nah untuk teta B A nya kita dapatkan sebuah persamaan bahwa teta B dikurang teta A itu adalah luasan 1 ditambah luasan 2 jadi teta B slope itu tidak lain tidak bukan adalah luasan momennya nah kan yang disebut ini metode adalah metode luasan momen atau momen area method nah kita dapatkan yang merupakan luasan segitiga untuk yang di bawah sumbu X kita kasih negatif dan untuk yang di atas kita beri tanda positif dan dimana luasan segitiga adalah setengah ala sekali tinggi dan kita dapatkan teta B A adalah 2,55 kali 10 pangkat min 1 radian nah kemudian kita kembalikan ke persamaan pertama yaitu teta B A adalah sama dengan teta B dikurang teta A karena teta A sama dengan 0 kenapa sama dengan 0 karena dia adalah tumpuan jepit dia tidak mengalami rotasi ya di kekang maka teta B tentu saja akan diperoleh menjadi 2,55 2,55 kali 10 pangkat min 1 radian untuk mendapatkan lendutan di titik B kita cukup mengkalikan luasan segitiga 1 yang berada di bawah sumbu X dengan pusat berat yang berjarak 0,67 ditambah 0,5 yaitu 1,17 dari titik B tinjauannya kan semua ke titik B karena lendutannya adalah T B per A kemudian ditambahkan dengan luasan segitiga yang di atas skupa X yaitu 0,51 kali 10 kali 4 dikalikan dengan tinjauan pusat berat dari titik B 0,167 kita peroleh hasilnya adalah 7,31 kali 10 pangkat min 4 meter kita jadikan meter milimeter maksud saya yaitu adalah 0,73 milimeter cukup dengan mengalikan dengan 10 pangkat 3 atau 1000 berikut adalah beberapa referensi yang bisa teman-teman pelajari lebih lanjut yaitu Intermediate Structure Analysis oleh Chu Kiawang ini buku lama mungkin ada di beberapa persetukan saya pernah lihat ini juga di Perustakaan Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada kemudian yang terjemahan yang juga banyak di paredar di pasaran itu adalah Struktur Stasiya Tentu karya yang sama Cukia Wang kemudian beberapa referensi lain boleh digunakan juga analisis struktur tulisan dari Hibler demikian yang bisa saya share pada kesempatan kali ini terkait dengan metode luas moment yang akan kita gunakan nanti untuk mencari lendutan dengan menggunakan metode deformasi konsisten jika channel ini bermanfaat jangan lupa like and share dan tekan tombol subscribe-nya serta untuk mendapatkan update-an terbaru dari kami terputar materi-materi seputar materi-materi teknik sipil lainnya yang berhubungan dengan analisis struktur jangan lupa aktifkan bell notifikasinya terima kasih tetap semangat tetap optimis dan tetap berbakti kepada kedua orang tua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh